selamat pagi bapak ibu guru yang terkasih senang bisa bertemu lagi kali ini saya mau membagikan tutorial penggunaan microsoft office powerpoint dan juga microsoft office excel kedua materi itu sudah kita bahas waktu pelatihan di SD natabulu rotat tapi saya sudah berjanji waktu itu untuk memberikan materi dan mohon maaf karena baru kali ini baru hari ini saya bisa mengirim file video tutorial untuk bapak ibu sekalian saya berharap dengan video tutorial ini bisa membantu bapak ibu meningkatkan kreativitas untuk memberikan materi untuk peserta didiknya untuk lebih baik ke depannya oke saya akan mengirimkan dua video video yang pertama adalah tutorial penggunaan microsoft excel untuk membuat presensi atau rekap presensi otomatis dan perhitungan nilai siswa sedangkan video yang kedua nanti ini adalah bagaimana bagaimana membuat media pembelajaran menggunakan powerpoint baik bapak ibu untuk video yang pertama yaitu penggunaan microsoft excel untuk presensi otomatis dan perhitungan nilai siswa yang pertama kita mulai dengan membuka atau menjalankan aplikasi microsoft excel nah yang bapak ibu lihat sekarang ini adalah tampilan desktop nah kebetulan di desktop ini sudah ada excel 2013 nah kalau sudah ada di desktop bapak ibu tinggal klik untuk menjalankan excel 2013 tinggal klik tapi bagi yang bapak ibu di laptopnya di desktopnya terutama tidak atau belum dibuatkan shortcut excelnya seperti ini maka bapak ibu bisa menjalankan excel atau memanggil excel melalui kotak search yang ada di status bar di bawah ini ini status bar dan ini kotak search fungsinya untuk mencari aplikasi-aplikasi di laptop bapak ibu untuk ditampilkan oke jadi cara yang pertama tadi bapak ibu lihat kalau di desktop ini sudah ada excelnya bapak ibu tinggal double klik saja untuk menampilkan excel seperti ini tetapi bagi yang di desktopnya tidak ada aplikasi excel atau belum ada shortcut aplikasi excel bapak ibu bisa memanggilnya melalui kotak search disini jadi bapak ibu bisa ketikan excel akan muncul aplikasi excel disini saya menggunakan excel versi 2013 saya harap bapak ibu yang kemarin ofisnya di upgrade dari 2007 atau 2010 ke 2013 bisa memanfaatkan atau bisa menggunakan aplikasi yang sama untuk membuat presensi siswa dan perhitungan nilai siswa oke ini saya klik disini bisa disini juga bisa oke ini adalah tampilan awalnya yang ada di bagian kiri ini di bawah tulisan excel ini adalah recent file itu file-file yang pernah kita buat sebelumnya dan tersimpan di mana misalnya disini ada nilai kosa kata kelas B bahasa inggris tersimpannya di F folder bahasa inggris dan seterusnya ini file-file yang pernah kita buat atau kita buka sebelumnya sedangkan disini ini adalah bagian workbook jadi workbook itu sebutan untuk lembar kerja excel nah untuk membuat file baru atau untuk membuat workbook yang baru kita pilih yang di blank workbook sekali klik maka dia akan tampil ini adalah tampilan utama atau lembar kerja dari microsoft excel hampir sama dengan tampilan untuk aplikasi office yang lain seperti work powerpoint nah kita lihat di bagian atas ini adalah deretan barisan menu ini yang disebut dengan menu bar ada menu menu standar disini ada menu file menu home menu insert page layout formulas data review dan view nah di bagian bawah ini di dalam menu home ada sub sub menu begitu pun dengan di dalam menu insert ada sub menu di bawah menu page layout juga ada sub sub menu nya begitu dengan menu-menu yang lainnya sedangkan di bagian atas ini ini adalah deretan shortcut oke kita bisa menambahkan menambahkan shortcut misalnya ini yang ada ini untuk simpan atau ctrl s atau bisa langsung menekan simbol diskette yang ada disini atau bisa juga klik di panah ini untuk melihat lebih banyak lagi shortcut yang ingin kita tampilkan di atas ini kalau tidak dirasa perlu tidak usah ya Bapak Ibu oke kita ini tampilannya jadi Excel itu terdiri dari dia sudah dalam bentuk tabel maaf Excel itu tampilannya sudah dalam bentuk tabel terdiri dari kolom nah ini ini adalah kolom dari atas ke bawah atau vertikal ini adalah kolom sedangkan yang 1, 2, 3 dan seterusnya itu adalah baris jadi Excel lembar kerja Excel atau workbook itu terdiri dari baris dan kolom nah kalau saya mengetikan A disini A A ini berada pada kolom A dan baris 1 atau dengan kata lain bisa disebut A berada di cell A1 jadi pertemuan baris dan kolom disebut dengan cell oke dalam satu workbook jadi dalam satu lembar kerja dalam satu halaman ini kita bisa membuat lebih dari satu sheet jadi ini sheet perhatikan sheet di Excel ada sheet 1 bisa menambahkan lagi sheet yang lain dengan cara mengklik tanda tambah di sebelahnya oke jadi sheet 2 sheet 3 dan seterusnya sheet sheet ini juga bisa kita ganti namanya sesuai dengan nama file yang ingin kita simpan atau file yang kita buat misalnya sheet 1 ini isinya adalah rekap absensi bulan November 2023 berarti sheet 1 ini kita ganti dengan nama rekapan absensi November 2023 nah caranya bagaimana klik kanan terus rename ganti dengan rekapan absensi absensi bulan November singkat saja November 2023 enter nah jadi sheet 1 tadi sudah kita ganti dengan nama rekapan absensi November 2023 berarti isi dari sheet 1 ini hanya rekapan absensi November 2023 nah kalau sheet 2 misalnya untuk rekapan absensi Desember kita bisa ganti dengan cara yang sama seperti kita mengganti sheet 1 tadi oke baik Bapak Mama ini adalah tampilan utama dari Excel atau yang kita sebut dengan workbook workbook kalau di word itu namanya document new document sedangkan kalau di Excel itu new workbook kalau di PowerPoint itu namanya new slide jadi berbeda-beda namanya baik kita lanjut dengan bagaimana membuat presensi otomatis di Excel ini nah anggap saja bahwa Excel ini sama seperti buku presensi yang Bapak Ibu beli di toko kalau di toko itu kan sudah ada garis sudah ada kolom Bapak Ibu sudah ada isian-isiannya sudah ada hidernya atau judul-judul kolomnya nah tapi kadang Bapak Ibu beli buku kosongan terus baru Bapak Ibu garis sendiri garis bentuk barisnya garis bentuk kolomnya dan itu merepotkan sehingga Bapak Ibu kalau di Excel kita cukup buat satu kali untuk berikut-berikutnya kita tinggal copy atau kita bisa gunakan file yang sama tinggal ganti bulannya dan yang kita perlukan seperti tanggal-tanggal merahnya seperti itu nah yang pertama kita masukkan dulu nomor jadi nomor ini dia berada di sel A1 nomor ini nanti fungsinya untuk kita letakkan nomor urut bukan NIS ya Bapak Ibu nomor urut siswa di sel B1 kita ketikan NIS NIS atau nomor induk siswa karena ini presensi siswa maka NIS itu perlu yang berikut adalah nama siswa nama siswa oke nama siswa yang berikutnya pakai tab saja Bapak Ibu kalau tidak pakai tab pakai mouse seperti biasa Bapak Ibu jangan bingung dengan aduh ini namanya nama siswa kenapa dia sampai di kolom D tidak masalah Bapak Ibu nanti kita bisa atur lebar kolom sesuai dengan yang kita inginkan nah jangan Bapak Mama sudah ketik di kolom C nama siswa karena nama siswanya masuk sampai di kolom D terus ketik yang berikutnya langsung di kolom E tidak seperti itu ya Bapak Ibu jadi lanjut ketik ke kolom D seperti biasa nanti kita bisa atur lebar kolom sesuai dengan keinginan nah di kolom D ini kita ketikan rekapan absensi rekapan absensi absensi November 2023 oke nah sekarang di bawah baris rekapan absensi November 2023 kita mau isi dengan tanggal jadi bulan November 2023 berdasarkan kalender itu tanggal 1 sampai dengan tanggal 30 berarti di bawah sini kita mau inputkan tanggal 1 sampai tanggal 30 nah Bapak Mama masih ingat ya bagaimana cara meng-input angka berurutan untuk baris maupun untuk kolom yang mudah oke kalau lupa kita ulang lagi sama-sama ketik 1 dulu disini ketik 1 terus ketik 1 ke menu home menu home terus ke fill terus ke series nah ini dia di series in-nya kalau kita mau mencetak angka berurut pada baris maka kita pilih series in-nya rows kalau kita kalau kita mau mencetak angka berurut di kolom maka kita pilih series in-nya kolom tipenya linear tetap seperti ini terus step value step value itu maksudnya tanggal awalnya tanggal berapa bulan November tanggal awalnya adalah tanggal 1 maka kita isi step value-nya dengan 1 stop value-nya bulan November itu berakhir di tanggal 30 maka stop value-nya adalah 30 oke jadi rows untuk mencetak angka berurut pada baris sedangkan kolom untuk mencetak angka berurut pada kolom lalu klik oke nah akan muncul angka 1 2 dan seterusnya sampai ke 30 sampai ke 30 sekarang karena ini kolomnya terlalu melebar kemana-mana mari kita mengatur supaya cantik dan rapi caranya kita block dulu bapak ibu klik di ini yang mulai dari angka 1 ini tekan klik disini saja klik tekan tahan mouse-nya jangan dilepas geser sampai angka 30 setelah itu kita ke kembali ke menu home terus ke menu format terus ke kolom width nah kolom width itu fungsinya untuk mengatur lebar kolom lebar kolom nah defaultnya adalah 8,43 bapak mama karena ini terlalu besar maka kita sesuaikan kita kasih 3 misalnya kasih 3 lalu klik oke tada cantik sudah hal yang sama pun kita buat untuk membuat nomor urut di sini di kolom nomor urut nomor urut siswa kita taruh dulu satu oke satu setelah itu kita ke menu home satu ke menu home terus ke fill ke series nah karena ini mau mencetak angka berurut untuk kolom maka series ini kita pilih kolom tetap tipenya linear step value-nya misalnya nomor urut ini mulai dari satu maka kita ketik satu stop value-nya seberapa banyak jumlah siswa yang ada di kelasnya bapak ibu misalnya ada 35 siswa maka kita ketik 35 lalu klik oke tada nah dia akan mencetak angka otomatis 1 sampai 35 oke bapak ibu kita sudah selesai membuat nomor kolom mis nama siswa rekapan absensi oke mungkin kita bisa tambahkan kolom jenis kelamin bapak ibu mohon maaf saya lupa jadi setelah nama siswa itu kan harusnya kolom jenis kelamin nah bagaimana cara menyisipkan kolom baru antara kolom C dan kolom D gampang bapak ibu caranya oke disini kita klik di D kita klik di D klik di kolom D kita mau menambahkan kita mau menambahkan kolom jenis kelamin di setelah kolom nama siswa berarti kita klik di kolom D yang rekapan absensi itu baru kita pilih insert kita pilih insert 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 hmm ini dia dia sudah jadi kolom baru jadi setelah nama siswa ada kolom baru antara nama siswa dan rekapan kita kasih disini jenis kelamin kalau misalnya tulisan jenis kelamin terlalu panjang kita ketik saja singkatannya JK oke sudah bapak ibu ya sudah jadi kolom nis kolom nama nomor jenis kelamin dan rekapan absensi November yang berikut nah karena bulan November ini kan pasti ada hari tidak efektif hari tidak efektif itu hari tanggal merah atau hari minggu atau hari-hari libur nasional yang tidak ada kegiatan belajar mengajar di sekolah itu yang disebut dengan hari tidak efektif nah hari-hari yang tidak efektif itu itu kita hapus supaya tidak mempengaruhi presensi siswa bulan November itu hari tidak efektifnya kalau tidak salah itu hanya hari minggu yakni di tanggal 5 terus di tanggal 12 di tanggal 19 dan di tanggal 26 nah tanggal-tanggal itu kita hilangkan dari tampilan ini jadi caranya adalah klik di kolom tanggal 5 ini terus ke menu home ke menu delete disini delete cell tanggal 12 juga kita buat yang sama klik di kolom tanggal 12 ke menu home terus ke menu delete delete cell tanggal 19 19 atau tanggal berapa ya 5 tambah 7 12 19 oke di tanggal 19 kita juga sama delete home delete delete cell dan di tanggal 26 kita juga klik yang sama home delete delete cell sudah jadi yang tersisa disini hanya hari efektifnya saja nah kita bisa kasih disini taruh hari efektif hari efektif itu berapa hari hari efektifnya oke sudah sekarang yang berikut di sebelah sini itu kita mau taruh keterangan keterangan itu isinya nanti itu siswa ini hadir atau dia izin atau dia sakit atau dia alpha sini kita taruh keterangan keterangan dibawah kolom keterangan atau dibawah baris keterangan kita isi dengan hadir bisa singkat saja Bapak Ibu bisa H saja tidak harus diketik lengkap tapi disini biar saya ketik lengkap saja izin izin sakit dan alpha hadir izin sakit alpha oke sudah hadir izin sakit sekarang kita atur lagi lebar kolom dari kolom hadir izin sakit alpha cara yang sama kita block di sini kita block habis kita ke home terus kita ke menu format ke kolom width kita kasih 4 lalu klik oke sudah sudah cantik diam sekarang kita mengatur kita merapikan kita punya tabel kalau sudah jadi seperti ini kita rapikan supaya dia jangan kelihatan supaya dia kelihatan cantik oke mulai dari kolom nomor kita block karena ini kan ada dua baris ada baris di atas di bawahnya ada baris kosong miss juga sama nama juga sama jenis kelamin juga sama rekapan absensi juga dia hanya satu kolom padahal dia harusnya berada di tengah-tengah antara kolom satu sampai kolom tiga puluh hari efektif juga harusnya dia tidak hanya ada di baris atas tapi di tengah-tengah kedua baris ini keterangan juga sama harusnya dia berada di tengah antara hadir sampai dengan alpha gitu ini karena terlalu kecil saya atur lagi dulu kasih lima saja lima tara cantik sudah yang berikut mari kita atur supaya cantik mulai dari kolom nomor kita blok kolom nomor terus disini masih menu home terus disini ada merge and center kita klik di panah kecilnya di sebelah ini pilih merge and center jadi tapi malah dia ke bawah nah kita aturnya disini di tab alignment kita ganti yang di middle line nah bagus sudah jadi di middle line niche juga kita buat yang sama klik tahan blok lepas terus ke menu merge and center terus ke middle line nama siswa juga sama blok terus ke merge and center middle line jenis kelaming juga sama jika merge and center middle line nah sekarang ini kan dari kolom sekarang ke baris kita blok ya taruh kursor disini klik satu kali tekan tahan lepas merge and center sudah seperti ini hari efektif kita blok merge and center middle line terus keterangan kita blok merge and center oh ini keterangan kurang n ya keterangan sudah hadir izin sakit dan alpha nah untuk yang seperti ini yang nama siswa kok kolomnya terlalu kecil bisa kita perbesar kolomnya bisa kita perbesar tapi kalau misalnya aduh iya ya nama siswa ini kan panjang namanya kita perbesar saja tapi jenis kelamin kita kasih kecil saja karena kan hanya untuk muat keterangan pria wanita hari efektif ini kan hanya untuk tahu hari efektif dalam satu bulan itu berapa hari jadi kolomnya juga tidak terlalu besar nah supaya tulisan hari efektif tidak terpotong seperti ini Bapak Ibu Bapak Ibu klik terus pilih wrap text nah ini dia wrap text jangan lupa ya wrap text oke kelihatannya sudah mulai cantik kita punya lembar kerja kita punya buku presensi sudah cantik sekarang kita mau buat bordernya memperjelas garis-garis pinggir yang membatasi baris dan kolom di kita punya lembar kerja caranya mudah Bapak Ibu klik di kolom nomor ini klik di situ terus ctrl A tekan ctrl A nah dia hanya akan terblok di kita punya yang kita buat tadi sampai nomor urut berapa dan di kolom terakhir hanya sampai di alpha itu dia jadi caranya sekali lagi klik di nomor terus ctrl A kalau ctrl A itu berarti tekan di keyboard sudah kita atur supaya kita memberi garis-garis pinggir dari baris dan kolom ini nah berarti kalau garis pinggir itu di border aturnya klik di home terus ke sini dekat icon B I U ini ada border pilih di sini kita pilih yang all border saja klik all border nah ini dia sudah kelihatan jadi jauh lebih cantik oke sudah langkah berikutnya langkah berikutnya kita memasukkan oke kalau nama biasa kita masukkan nis nis kalau misalnya nisnya biasa nih 2 3 4 oke itu bisa tapi kadang kalau nisnya di depannya harus mulai dengan nol misalnya 0 2 3 4 saat klik nolnya kenapa hilang ya supaya nolnya tetap ada Bapak Mama kita pakai petik atas dulu petik atas dulu nah koma atas ini baru kasih nol di depan nah nolnya sudah tidak hilang lagi Bapak Ibu nolnya sudah ada begitu pun yang hal yang sama kalau nol di bagian depan kita pakai tanda petik atas dulu baru ketik nol seperti itu nama disini saya tidak usah masukkan karena ini saya rasa hal yang mudah yang berikut jenis kelamin nah waktu di pelatihan kemarin di SD Natawulu itu saya menjelaskan bahwa penting sekali untuk membuat data jenis kelamin ini konsisten saat kita panggil untuk nanti buat laporan atau misalnya untuk menghitung berapa jumlah pria di kelas itu atau berapa jumlah wanita di kelas itu data jenis kelamin itu konsisten supaya data jenis kelamin konsisten disini kita juga menggunakan menu data validasi nah sebelumnya pasti Bapak Ibu bertanya kenapa harus konsisten saya kasih contoh seperti ini Bapak Ibu misalnya ibu guru A dia mengajar pendidikan agama katolik untuk kelas 2B misalnya dia mengajar terus saat presensi dia pilih dia tulis disini P jenis kelamin misalnya nomor nama siswa disini Anton Anton terus JK nya P ini si ibu guru yang tadi dia isi P oh P ini di tanggal 1 November dia alpha seperti itu dia alpha ketik alpha terus karena si ibu guru ini sakit masuklah Bapak Ibu guru pengganti untuk absen di tanggal 2 jadi tanggal 2 ini ceritanya ibu guru tadi itu sakit masuklah si Bapak guru nah Bapak guru ini nanti dia input oh ini namanya siswa ini misalnya si Anton oh Anton ini kenapa jenis kelaminnya P ini P ini perempuan atau pria nah dengan segala macam kebaikan hati dari Bapak guru ini dia mengganti bukan lagi P tapi dia tulislah pria 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 oh pria hari tanggal 2 itu dia hadir hadir nah berarti sudah tidak ada atau sudah terjadi inkonsistensi data jenis kelamin si si ibu guru mengisinya dengan P si bapak guru yang menggantikan ibu guru mengisinya dengan pria apa akibatnya kalau tidak konsisten seperti ini saat kita mau menampilkan berapa jumlah siswa pria dan berapa jumlah siswi wanita sistem Excel ini dia tidak akan mengenali mana yang siapa itu pria siapa itu P dia hanya tahu karena fungsi yang kita masukkan itu hanya apa yang kita identifikasikan sebelumnya deklarasikan sebelumnya misalnya pria saya mau ketik dia sebagai pria seterusnya wanita saya mau inputkan dia wanita dan seterusnya atau pria saya mau masukkan dia dengan variabel P dan seterusnya wanita saya mau masukkan dia dengan variabel P dan seterusnya tapi kalau dalam perjalanan ada terjadi kombinasi data ada yang isi pria ada yang isi P oh itu berarti tidak konsisten datanya kalau tidak konsisten sistem Excel juga nanti kesulitan menampilkan nanti kebelakangnya akan kita lihat bagaimana yang dimaksudkan dengan inkonsistensi data begitu jadi untuk menghindari data yang inkonsisten seperti itu maka kita menggunakan data validation yang ada di Microsoft Excel nah bagaimana cara menggunakannya mari kita coba kita hapus dulu tulisan pria ini hapus dulu juga yang di A dan hapus dulu yang di A dan H kita mulai dari kolom JK jenis kelamin kita pilih data terus kita pilih data validation kita pilih lagi ini data validation ini terus di tab setting tab input message tab error alert kita pilih lah tab setting disini di validation kriteria any value any value ini kita pilih yang list kita pilih yang list terus source nya jadi source nya bisa langsung kita ketikan disini atau bisa langsung kita buat ulang sheet atau kita buat di tempat lain di dalam file yang sama cara yang pertama kita buat langsung ketikan disini source nya jadi misalnya pria saya deklarasikan dia sebagai P sebagai P jadi saya ketikan P nah diikuti dengan titik koma terus berikutnya untuk jenis kelamin wanita saya ketikan dia hanya sebagai W jadi pria dan wanita hanya dikenali P sebagai pria W sebagai wanita tidak ada lagi selain itu itu yang namanya konsistensi data kalau sudah kita klik ok maka tadi yang dia bentuknya teks biasa disini dia akan berubah menjadi list box list box ini berarti kita hanya diberi kesempatan untuk memilih apa yang sudah ada di dalam daftar ini nah tadi kan kita daftarnya P untuk pria W untuk wanita kita tinggal klik maka nah ini berarti ada kesalahan P W ada kesalahan pengetikan sehingga dia muncul dua-dua seperti ini kita bisa mengeditnya cara editnya adalah hapus dulu yang ada klik dulu terus ke data validation data validation clear all oke clear all disini dia hilang kita hapus sudah kita perbaiki karena tadi kita salah jadi ini salah kita coba lagi data validation ke data validation lagi ke list terus disini miss P lagi coba kita coba dengan koma koma terus W oke kita coba oke dia berubah tapi di listnya oke di listnya jadi P W jadi ada laptop yang pakai titik koma ada yang hanya pakai koma itu yang mesti diperhatikan ini cara pertama cara pertama kita meng input source nya langsung disini kita meng input source langsung disini cara yang kedua kita bisa meletakkan source itu di sekitar kita punya area kerja kita contohkan ini saya hapus dulu ya seanggap bapak mama sudah mengerti jadi yang tadi itu yang perlu kita perhatikan source nya langsung ketik disini tapi perhatikan dengan dia punya operator di tengah tanda ini apakah dia hanya perlu koma saja atau titik koma jadi bapak mama coba kalau di laptopnya bapak mama itu bisa hanya titik koma berarti disini ketik titik koma kalau bisanya koma ketik koma kalau pun titik koma tidak bisa koma tidak bisa kita coba cara yang ini ini saya clear dulu bapak ibu clear oke kita ketik disini P dan di bawahnya W oke P W setelah itu kita klik lagi di kolom di bawah JK pilih lagi data validation data validation kemudian pilih lagi list terus source-nya kita tidak lagi ketik manual tapi kita block disini jadi source-nya kita sabar ulang jadi source-nya kita klik disini terus block disini block oke lepas klik lagi disini lalu oke nah dia akan tampil disini jadi kalau cara pertama tadi tidak bisa bapak ibu gunakan cara kedua saya jamin pasti bisa yang penting cara pertama tadi di clear all dulu dihapus dulu nah kalau sudah jadi seperti ini sebanyak 35 mahasiswa kita tinggal copy saja tidak perlu dibuat satu persatu kita copykan dia ke bawah oke sudah jadi semuanya sudah jadi dalam bentuk list box list box list box hal yang sama di jenis kelamin ini kita buat juga untuk di daftar hadir rekapan absensinya ini oke kita buat dulu mulai dari tanggal 1 tanggal 1 taruh kursor di bawah tanggal 1 terus kita pilih data validation kita pilih data validation ini terus setting kita pilih list nah source kalau kesulitan kita ketik source di langkah pertama kita bisa gunakan cara yang kedua cara yang kedua tadi itu kita cancel dulu ini cara kedua tadi kita ketik dulu disini apa kita mau hadir hadir kita mau izin sakit alpa alpa jadi bapak mama usahakan yang bapak mama ketik disini itu harus sama dengan ketik disini supaya nanti masuk ke fungsinya itu tidak membingungkan kalau disini bapak mama buat HISA disini juga HISA begitu bapak mama sekarang kita kembali ke sini di bawah tanggal 1 kita taruh kursor kita klik terus ke menu data data validation pilih data validation di tab setting kita pilih di allow ini pilih list terus source nya kita klik disini block dia nah setelah itu klik lagi disini terus oke maka setiap baris atau setiap cell disini dia akan berubah menjadi list box kita hanya boleh memilih dari apa yang sudah ada disini begitu data validation oke data validation ini seperti ini bapak mama oke sudah sekarang kita copy kan copy kan kesini dan juga copy kan ke bawah supaya setiap baris ini dia sudah berubah menjadi list box tinggal pilih hadir izin sakit alpa sekarang hari efektif jadi cuman 26 hari kita tulis aja 26 hari eh sorry 26 hari sekarang kesini nah ini dia kita mesti memasukkan rumus-rumus cantik disini saya harap bapak ibu masih ingat dengan rumus-rumusnya rumus yang sangat membingungkan itu tetapi saya yakin kita bisa oke kita mulai dengan rumus yang pertama rumus jadi di excel ini berisi fungsi-fungsi untuk mengawali fungsi kita harus mulai dengan memasukkan tanda sama dengan terus lalu ya bapak mama sama dengan sama dengan nah baik bapak ibu saya tambahkan disini di kita punya sheet 2 tadi untuk menghitung rekap absensi saya tambahkan beberapa kolom disini yaitu kolom untuk menghitung prosentase izin sakit alpa dan hadir nah ini nanti dalam bentuk prosentasenya berapa persen hadir berapa persen izin berapa persen sakit berapa persen alpa untuk absensi di bulan november misalnya seperti itu nah bapak ibu silahkan menambahkan kolom-kolom disini kolom tambahkan lagi 4 kolom caranya sama seperti tadi kita menambahkan kolom jenis kelamin antara kolom rekapan absensi dan nama siswa oke nah setelah bapak ibu menambahkan kolom jadi 4 begini sekarang saatnya kita memasukkan fungsi atau memasukkan rumus-rumus excel di kolom-kolom yang kita butuhkan untuk ditampilkan hasilnya secara otomatis yang pertama adalah di kolom hari efektif kalau tadi kita meng-inputnya manual misalnya kita input 26 itu tadi sebenarnya hanya pengandaian kalau 5 hari di bulan 4 hari di bulan November itu dihapus tetap terendam apa banyaknya hari efektif banyaknya hari di bulan November itu adalah sebanyak 30 hari sedangkan 4 harinya adalah hari tidak efektif maka total hari efektif adalah jadi di 26 hari saja nah tadi kita input manual tapi sekarang kita hapus lagi yang tadi 26 itu kita hapus kita mau inputkan secara otomatis oke jadi secara otomatis berarti kita pakai fungsi kalau kita sudah pakai fungsi berarti berikut-berikutnya kita tidak perlu lagi input 26 kita hanya perlu meng-copy rumusnya dan dia otomatis nanti menjumlahkan dari berapa jumlah hari hadir berapa hari izin berapa hari sakit dan berapa hari alpha oke nah untuk menghitung hari efektif otomatis fungsinya adalah sama dengan kita pakai sum karena ini penjumlahan biasa penjumlahan biasa itu sama dengan sum ini sum double click di sum nah dia akan muncul sama dengan sum buka kurung nah kita akan mau menjumlahkan berapa dia hadir berapa izin berapa sakit berapa alpha berarti yang kita block adalah disini mulai dari hadir sampai alpha setelah itu kita tutup kurung dan tekan enter ini 0 karena memang belum ada hadirnya berapa izin berapa sakit berapa alpha berapa sehingga disini muncul 0 kebawahnya di kolom hari efektif ini kita tinggal copykan saja kita klik disini dan double click jadi taruh kursornya disini taruh lagi disini disudut sampai tanda panah hitam tanda tambah hitam double click maka dia akan tercopy seperti ini oke berarti hari efektif kita ini sudah jadi sekarang yang berikut rumus untuk mengotomatisasi hadir izin sakit dan alpha oke kita mulai dari sini atau kita ambil saja contohnya langsung di sel di bawah hadir sama dengan fungsi yang kita pakai adalah fungsi count if saya harap bapak ibu masih ingat sama dengan count if jadi ketik count lihat disini pilih yang count if nah count if perhatikan baik-baik bapak ibu disini count if buka kurung range koma kriteria di laptopnya saya atau excelnya saya ini setelah range itu koma baru diikuti dengan kriteria nah di laptopnya bapak mama atau di excelnya bapak ibu itu belum tentu semuanya menggunakan koma pasti ada yang titik koma jadi kita perlu ikuti fungsi yang sudah muncul di bawah sini kalau setelah range itu titik koma berarti nanti disini di fungsinya kita pakai titik koma kalau setelah range-nya koma berarti disini kita pakainya koma begitu bapak ibu jadi ini setelah count if buka kurung kita block range-nya range-nya mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini kan tadi semua sudah hari efektif yang tidak efektif sudah kita hapus berarti kita block dari 1 sampai 30 lepas nah sudah dia sudah terblock dari kolom E3 ini E baris 3 sampai dengan kolom AD baris 3 oke dia sudah terblock range-nya sudah setelah itu saya kunci dulu barisnya ini saya kunci cara kuncinya adalah dengan menekan tombol F4 sebanyak 3 kali nah kalau mengunci rumus berarti saat saya menekan tombol F4 di fungsinya saya disini akan muncul tanda dolar tapi kalau tidak ada tanda dolar berarti bapak ibu punya tombol F4 mesti ditekan bersamaan dengan tombol FN oke jadi disini saya menekan tombol F4 sebanyak 3 kali 1 2 3 oke muncul dolar disini jadi bapak mama saat bapak mama tekan tombol F4 tapi tidak muncul dolar maka tekanlah tombol F4 bersamaan dengan tombol FN setelah ini kita ikuti dengan tanda koma karena aturan di bawah ini setelah range itu harus koma maka saya kasih tanda koma setelah itu kriteria apa itu kriteria kriteria ini adalah empat ini hadir izin sakit dan alpha kita cukup mengambil salah satunya disini saya mengambil hadir oke klik di hadir setelah klik di hadir kita kunci lagi kolom hadir ini atau keterangan hadir ini dengan menekan tombol F4 sebanyak dua kali 1 2 sudah sekarang kita tutup kurung lalu tekan enter nah muncul hadir 0 kenapa 0 karena memang disini di range belum ada keterangan hadir izin sakit alpha sehingga disini juga masih 0 sekarang kita copykan rumusnya kita klik kesana geser sampai di alpha saja Bapak Ibu setelah itu ke bawahnya double click nah dia akan tercopy jadi kesananya klik tahan geser sampai lepas ke bawahnya baru copy dia akan tercopy rumus-rumusnya oke yang berikut kita isi dulu prosentase hadir berapa persen izin berapa persen sakit berapa persen dan alpha berapa persen nah sebelumnya saya mohon maaf Bapak Ibu karena disini mungkin rumusnya saya yang mengarang bebas jadi untuk prosentase kehadiran atau prosentase hadir saya menggunakan rumus jumlah hadir dibagi jumlah hari efektif dikali 100 kalau misalnya hari efektif atau prosentasenya rumusnya tidak seperti itu Bapak Ibu silakan perbaiki sesuai dengan aturan yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing oke dari sini untuk hadir saya menggunakan rumus tersebut sama dengan oke buka kurung kenapa buka kurung terus jumlah hadir dibagi jumlah hari efektif tutup kurung kali 100 oke nah di sini perhatikan ada tanda bagi bagi itu garis miring di sistem komputer bagi itu kita pakai operator garis miring begini terus kalau kali kita bukan pakai X tetapi pakai tanda bintang itu yang digunakan di sistem komputer terus kenapa harus ada buka kurung tutup kurung nah ini untuk membedakan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu nah kalau di sistem komputer dia akan menyelesaikan terlebih dahulu yang di dalam kurung baru dia mengerjakan yang di luar yang tidak berada dalam kurung ini berarti di sini dia harus membagi dulu jumlah hadir bagi hari efektif baru hasilnya dikalikan dengan 100 untuk mendapat berapa presentase kehadiran selama bulan November 2023 untuk siswa A setelah ini kita tekan enter kenapa dia muncul div karena ini kita membagi dengan 0 membagi dengan 0 ini tidak error karena memang di sini belum ada angka-angka di sini hadirnya berapa izinya berapa sakit berapa dan alfa berapa sehingga di sini dia masih muncul tulisan div 0 tapi ini benar Bapak Ibu sekarang kita tekan taruh kursor sini dan kita copy-kan ke bawah jangan copy ke samping karena ini kriteria yang berbeda ini izin ini sakit ini alfa sedangkan kita hanya mau hadir jadi kita copy-kan cukup di kolom hadir double click oke yang begini benar Bapak Ibu jangan panik yang berikut kita ke izin izin juga saya menggunakan rumus yang sama sama dengan jumlah izin dibagi jumlah hari efektif dikali 100 oke buka kurung jumlah izin dibagi jumlah hari efektif oke tutup kurung kali 100 enter nah copy-kan juga ke bawah khusus di kolom izin jangan ke baris sakit dan juga alfa taruh kursor di sini taruh di sudutnya baru double click oke tercopy sudah ke bawah sakit sakit juga kita menggunakan rumus yang sama sama dengan jumlah sakit ingat jumlah sakit oke sorry lupa lupa kurung buka kurung jumlah sakit dibagi jumlah hari efektif tutup kurung dikali 100 enter taruh kursor di sini double click nah yang berikut alfa terakhir sama dengan sama dengan jumlah alfa sorry lupa kurung sama dengan jumlah alfa dibagi jumlah hari efektif tutup kurung kali 100 enter ke bawahnya kita copy-kan double click nah sudah jadi semuanya sudah ada rumusnya tinggal sekarang setiap hari kita melakukan absensi seperti biasa setiap hari sampai dengan tanggal 30 itu kita melakukan kita hanya tinggal isi di bagian ini saja tanggal 1 dia hadir atau sakit atau izin atau alfa begitu pun seterusnya nanti di sini hari efektif akan otomatis muncul begitu pun hadir izin sakit alfa dan juga presentasenya oke kita coba Bapak Ibu kita coba Anton Mary 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 Christy terus Mickey Mickey dan Tiger misalnya oke Anton jenis kelamin pria ini tidak kadang-kadang lagi kadang pria kadang wanita tidak lagi tinggal pilih pria atau wanita Mary wanita Christy wanita Mickey pria Tiger pria oke sudah sekarang di sini Anton ini saya contohkan saja Anton dia hadir dari tanggal 1 sampai tanggal 12 hadir saja 1 sampai 12 hadir saja saya pilih dulu hadir baru ke sana sakopi hadir saja kita kita umpamakan seperti itu sampai tanggal 13 dia hadir saja nah tanggal 14 ini Anton sakit sakit 3 hari 14 sampai tanggal 16 oke sakit 3 hari terus tanggal 17 itu dia sudah sembuh dia hadir lagi hadir terus sampai tanggal 25 tanggal 27 si Anton Alpa tanggal 28 hadir lagi sampai tanggal hadir lagi sampai tanggal 30 nah Bapak Ibu lihat di sini hari efektifnya otomatis muncul hadirnya 22 hari izinnya 0 hari sakit 3 hari Alpa 1 hari terus persentase kehadiran dari 22 tadi kalau dibawa ke persen menjadi 84,61 sekian persen izin 0 di sini juga 0 sakit dari 3 kali sakit ini jadi 11,53 dan Alpa dari yang 3 Alpa 1 hari 3,8 persen seperti itu begitu Bapak Ibu ini juga sama wanita wanita biasanya lebih rajin hadir saja sampai sana sabar isi dulu sorry sebelum isi hadir hadir saja sampai awal sampai akhir hadir kehadiran 100% nah di sini hadir 100% yang lain 0 kan Bapak Ibu terus yang berikut Christy Christy ini karena kadang sakit jadi dia lebih banyak sakit sakit misalnya sakitnya 1 hari terus Alpanya 3 hari misalnya Alpa 3 hari Alpa 3 hari terus dia hadir lagi hadir sebanyak hari ini terus ada izinnya lagi si Christy izin lebih banyak ya disini otomatis muncul hari efektifnya 26 hari hadirnya 15 izin 6 sakit 1 dan Alpa kalau diubah ke dalam prosentasnya jadinya seperti ini jadi ini sudah otomatis muncul Bapak Ibu keren toh oke hal yang sama juga berlaku untuk Mike Tiger dan seterusnya nah ini dia kita punya presensi atau rekapan presensi secara otomatis berdasarkan atau setiap bulan rekapan presensi otomatis setiap bulan jadi Bapak Ibu bisa pakai ini oke untuk presensi selesai atau misalnya Bapak Ibu mau menambahkan berapa jumlah siswa berdasarkan jenis kelamin boleh mari kita tambahkan dulu disini kita ke samping sini saja atau kebawah juga boleh di bawah nah disini saja lah disini jumlah siswa jumlah siswa keseluruhan maksudnya terus disini jumlah siswa keseluruhan terus disini itu jumlah pria jumlah pria di bawahnya jumlah wanita jumlah wanita terus di bawahnya lagi jumlah siswa secara keseluruhan jumlah pria jumlah wanita apalagi ya sudah sih ini untuk menghitung jumlah siswa jumlah siswa berarti sama dengan count count terus kita block dong block disini ini dia block berapa sih jumlah siswa tutup kurung enter oke jumlah siswa 35 yang pria saja yang pria sama dengan makinlah count if count if buka kurung nah block dulu range range disini kita block dulu ini dia terus kita ada kriterianya petik P petik tutup kurung nah saya jelaskan dulu ini range nya tadi kita block yang sudah ada isi pria dan wanitanya disini P ingat yang kita isi P disini eh mana tadi yang kita isi P disini ini harus sesuai dengan P dan W yang kita inputkan disini kalau P kecil di fungsi situ juga P kecil kalau P besar di fungsi situ juga P besar kalau disini pria di fungsi juga di bawah sini tadi harus pria kalau di atas tadi wanita disini juga harus wanita itu yang namanya konsistensi data sehingga kalau misalnya di fungsi ini saya kasih P sedangkan di lembar absensi ini ada wanita ada pria ada laki-laki maka dia tidak akan baca yang laki-laki dan pria dia hanya baca yang P karena fungsi yang saya masukkan disini P jadi disini jumlah pria jumlah wanitanya 2 seperti itu oke untuk presensi sekian kita lanjut dengan menghitung nilai siswa kita menghitung nilai oke oke